Hai, terima kasih sudah klik video ini Sobat Mencinta Catur Saya mau bahas partai antara Nodirbek Abdus Satorov Pecatur Uzbekistan yang lagi on fire banget nih Melawan juara dunia catur saat ini, Ding Liren Diajang Freestyle Chess Go Challenge yang diadakan di Hamburg, Jerman Teman-teman, ini formatnya 2 game Dan mereka bermain dengan catur klasik 1,5 jam untuk 40 langkah pertama Dan ada bonus waktu 30 menit setelah langkah ke-41 Ya, mereka bermain 2 game Yang menang akan lanjut ke fase semifinal Nodirbek Abdus Satorov memulai dengan langkah M4 Oh iya, sebelum itu jangan lupa bantu channel ini ya Dengan cara tekan tombol jempolnya dulu Jangan lupa di-share dan jangan lupa di-subscribe Supaya apa? Supaya aku terus semangat bikin konten dan konsisten Dan kalian juga bisa memantau terus channel RL Chess Dari update-update dunia percaturan Terima kasih teman-teman M4 kemudian dijawab dengan langkah B5 Nah, ini catur freestyle ya teman-teman Susunan awalnya acak Tapi susunan piolnya selalu ada di baris pertama Nah, kali ini Raja ada di petak F1 Ya, Raja harus berada di antara 2 benteng M4 dimainkan, apa tujuannya? Sepertinya ingin membuka menteri langsung Dan kemudian Ding Lirem menjawab dengan langkah B5 Dengan tujuan mengaktifkan ancaman gajah Putih jalankan B4 Mengaktifkan gajah di petak A1 Kemudian Ding menjawab dengan langkah kuda F6 Nodirbek mainkan langkah D3 Hitam mainkan langkah E5 Putih menjawab dengan langkah kuda keluar ke petak H3 Kemudian Hitam mendobrak dengan langkah D5 Nodirbek pion makan pion D5 Hitam kuda pukul pion D5 Ya, Ding Lirem ternyata memberikan pion di petak E5 langsung Dan Nodirbek tanpa ragu langsung memakan pion di petak E5 Apa rencana dari Ding ya teman-teman? Ding kemudian menukar menterinya lagi Dan Putih gajah pukul menteri di petak E5 Oh iya teman-teman, sebelum memulai pertandingan Jadi, dua pecatur ini tidak tahu posisi apa yang akan dimainkan Kemudian Panitia memberikan waktu 10 menit Untuk kedua pemain menyiapkan strategi secara dadakan Kemudian Hitam menjawab dengan langkah Lakukan rokade pendek Ya, jangan kaget ya Dalam permainan ini cara rokadenya adalah dengan seperti ini Dan kemudian Nodirbek Abdusatorov gajah ke petak F3 Ding mainkan langkah benteng E8 Nodirbek gajah ke petak D4 Mengancam pion di petak A7 Namun masih dijaga oleh kuda Kemudian Hitam mainkan langkah gajah ke petak E7 Menekan pion di petak B4 Putih menjawab dengan gajah pukul kuda Hitam gajah pukul gajah Putih lanjutkan dengan kuda ke petak F4 mengancam gajah Hitam mainkan langkah gajah C6 Dan putih mainkan langkah gajah C5 Wah, jahat banget Nodirbek Abdusatorov ingin langsung menyederhanakan permainan Karena dia tahu dia sudah unggul satu pion Dan langsung diajak ke endgame Juara dunia catur Ding Liren ini Ya, Ding Liren ternyata Nggak berani untuk melakukan pertukaran gajah Dan dia lebih pilih gajah ke petak G5 mengancam kuda Permainan dilanjutkan dengan kuda putih keluar ke petak E2 menjaga kuda F4 Hitam menjawab dengan langkah kuda B6 Putih serang dengan H4 Hitam mainkan gajah pukul kuda Dan putih kuda pukul gajah Nah, ini menarik ya teman-teman Karena Ding lebih memilih gajah pukul kuda Yang artinya sekarang Permainan berlanjut dengan Dua gajah berbeda warna Yang dimiliki oleh masing-masing pemain Nah, tapi evolution barnya enak buat putih Karena putih unggul satu pion Hitam lanjutkan dengan benteng ke petak A8 Tujuannya mendobrak lewat jalan A7-A5 Putih lanjutkan dengan benteng H3 Hitam kuda ke petak D5 Putih kuda pukul kuda Hitam gajah pukul kuda Mengancam pion di petak A2 Putih lanjutkan dengan jalan A3 Hitam A5 Putih pion makan A5 Hitam benteng pukul A5 Putih benteng E3 Mengajak mendukar benteng Hitam tidak berani Dan pilih benteng selapat Ya, karena rugi mungkin ya Karena endgame-nya akan semakin sulit lagi Kemudian putih lanjutkan dengan H5 Hitam lanjutkan dengan H6 Putih lanjutkan dengan F3 Hitam pion C6 Putih lanjutkan dengan raja F2 Hitam mainkan benteng A4 Putih lanjutkan dengan G4 Hitam F5 Sacrifice the pound Kemudian putih mainkan langkah C4 Boom Ya, sebenarnya kalau putih sekarang makan pion petak F5 Apa rencana dari Ding? Ding sepertinya ingin mainkan langkah benteng F4 Dan membuka jalur F Dan pion F3 Jelas jadi weakness bagi pemain putih Nah, itulah kenapa Nodirbek tidak mau Dia lebih pilih Tutup pion C4 Kemudian hitam Blunder dengan langkah gajah F7 Nah, kenapa ya? Dia tidak mau Ding Padahal kan dia dapat untung makan pion C4 Maka putih akan lanjutkan dengan benteng B7 Dengan tujuan Benteng masuk ke petak E, E7 Dan mengancam pion di petak G7 Akan ada skakmat dengan benteng H7 Dan benteng B ke petak G7 Nah, kalau seperti ini Sepertinya sulit untuk Ding Liren Dan dia tidak mau pilih itu Dia lebih pilih gajah mundur F7 Putih dapat lagi pion di petak F5 Unggul 2 pion Hitam Pukul pion C4 Dan putih Sekrivas The bone Ini langkah yang menurut saya Membuat putih makin unggul Keberanian Nodirbek untuk mengembalikan pion Membongkar raja di petak G8 Ding Pukul pion di petak D3 Dia tidak mau pukul pion F6 Apa yang akan terjadi? Sepertinya putih merencanakan benteng G1 Apabila raja ke petak H8 Contohnya Maka akan ada jawaban Gajah benteng ke petak E7 Apabila gajah pukul pion H5 Maka putih berencana untuk Benteng G ke petak G7 Dan seperti tadi Benteng H7 Benteng E ke petak G7 Skakmat Karena petak F8 Dijaga oleh gajah Nah, sepertinya Ding masih melihat Taktikal itu Dia pilih pion makan pion Dan putih mainkan langkah benteng G1 Hitam menjawab dengan D2 Putih makan pion petak G7 dengan benteng Hitam raja ke petak H8 Putih benteng D3 Hitam mainkan gajah D5 Putih mainkan langkah gajah D4 Dan hitam gajah pukul pion F3 Boom! Langkah cerdik Dari Ding Liren Coba menipu Nodirbek Abdul Satorov Kalau Nodirbek tidak sabar Dia makan gajah di petak F3 dengan raja Maka Ding punya langkah kemenangan dengan Sekri Vest Teruk! Yang membuat pion promosi Kalau dimakan bentengnya Tapi kalau raja E2 juga kalah Dengan benteng makan benteng Raja pukul benteng Dan pion promosi Ya, tapi Tidak semudah itu Untuk menipu Nodirbek Abdul Satorov Abdul Satorov Lebih pilih jalan Benteng pukul pion promosi di petak D2 Hitam menjawab dengan langkah gajah pukul pion petak H5 Dan kemudian putih lanjutkan dengan jalan gajah ke petak E5 Hitam benteng G4 Putih benteng E7 Hitam raja G8 Putih benteng D ke petak D7 Hitam lanjutkan dengan benteng F8 Putih lanjutkan dengan benteng G7 Hitam raja A8 Putih benteng G4 Hitam gajah pukul benteng Putih benteng E7 Hitam gajah E6 Putih mendorong pion F7 Ancaman benteng G8 Double check dari gajah dan benteng Hitam gajah pukul F7 Putih benteng pukul gajah skak Hitam raja G8 Putih benteng F8 Hitam raja F8 Ya, sayang sekali di posisi ini Putih tetap bisa menang Ya, saya kira Hitam Kalau bisa mencapai petak A8 terlebih dahulu Maka itu akan remis Dengan teori Gajah yang dibiliki oleh putih adalah gajah gelap Beda warna dengan petak promosinya Ini teori dasar catur teman-teman Tapi Dengan kalkulasi yang matang Nodirbeg mainkan langkah A4 Raja E7 A5 Raja D7 A6 Raja ke petak C8 Raja Nodirbeg terhalang Petak B7 dengan pion Gak bisa ke petak B8 Ada gajah Dan putih menang Raja E3 Ding Liren menyerah Karena kalau dilanjutkan Let's say H5 Kemudian putih Raja D4 Let's say A4 Raja C5 Hitam A3 Raja ke petak B6 H2 Maka akan dimakan Kemudian C5 Pion A7 Nodirbeg Abdul Satorov Promosi Pion dan menang Teman-teman Berapa sih akurasi yang ditampilkan oleh Nodirbeg Abdul Satorov di game ini? Gila banget 91,9% Sementara Nodirbeg Dengan 91,9% Ding Liren 81,4% Nah teman-teman Ini menunjukkan bahwa Nodirbeg Abdul Satorov Masih unbeaten dan Ding Liren punya satu kesempatan Untuk membalikan keadaan Atau menyamakan keadaan Nanti malam Live streamingnya Jam 20.00 Waktu Indonesia Barat Mampukah Ding Liren menyamakan Keadaan? Atau dia akan gugur? Karena Ding Liren Benar-benar Wah Penuh kritik guys Di turnamen ini Hanya menghasilkan Setengah poin Dari 7 babak Sementara Nodirbeg Sangat-sangat on fire Wah Gila-gila-gila Apa komentar kalian guys? Jangan lupa bantu video ini berkembang ya Dengan cara like, share, komen, dan subscribe Jangan lupa gabung RL Chess Academy Buat kalian yang pengen jago catur guys Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe